Korban insiden Gunung Bursa Efek Indonesia. Dua korban telah diperbolehkan pulang, sementara lima lainnya masih dirawat intensif. Keluarga korban mendatangi rumah sakit Pertamina dari total tujuh pasien, terdiri dari empat laki dan tiga perempuan. Salah satunya pasien bernama Nova, 23 tahun, yang sedang mengandung delapan bulan. Mayoritas korban mengalami patah tulang dan bagian kaki dan menjalani operasi. Saat ini yang dirawat di rumah sakit Pertamina masuk ruang merawat enak, ada lima orang. Yang dua orang juga diperbolehkan pulang untuk besok kembali ke RSPG untuk kontrol ramahnya. Untuk yang lima orang ini menderita apa saja, Pak, sampai di sini? Kebanyakan karena ada pencuran ataupun luka terbuka atau pencuran lecet, ada juga yang patah tulang. Kedian mana, Pak? Patah tulang di dada sebelah atas.